Halo guys kali ini kita kita bikin sedikit video untuk modifikasi upgrade power ini ini power PCA dari dari kota Serang 4 channel PCA eh eh standarnya inverter ct-25 volt pada jatuan input 13 volt eh dari 25 volt kita dongkrak jadi sekitar 45 ct-45 elko sudah kita ganti toroid sudah kita sesuaikan ah ini power full upgrade ya artinya artinya kita eh dongkrak tenaga empat kali lipat dari standar kemudian eh untuk aliran subwoofer kita pasang eh filter low bass boosted andalan bengkel kita ya ini yang merubah frekuensi frekuensi bass yang berdentum menjadi mampu membuat mobil bergetar menggigil jadi kinerjanya eh nada sub 20hz sampai 45hz itu dibosting sementara dalam waktu bersamaan apabila ada dari musik itu bas biasa berdentum itu justru di limit jadi ada nilai tambah dari kinerja yang sinergis demikian artinya kita bisa membuat semacam limiting limiting dimana kalau level head unitnya di perbesar ya setelan bass habis segala macam ya atau rekaman-rekaman yang kadang-kadang nggak juntrung itu level bassnya menggila ya itu bisa dilimit ya dilimit ya artinya jadi istilahnya semua genre bisa jadi rata-rata ya yang tadinya mungkin anda eh lagu kesukaan anda itu tidak ada anda dengarkan bass-bass tertentu dengan menggunakan pemasangan ini ya Insya Allah cuma kita guys di Indonesia ya untuk pemasangan ini kita beri di bagian channel woofer ya eh karena ini kinerjanya mono ya jadi sinyal eh dua channel bawaan itu kan ini eh saling terbalik agar outputnya di power standar itu bisa di Bridge nah ini kalau power standar kalau di Bridge 4 ohm itu dari Bridge nya itu lebih kurang 32-35 volt jadi kalau pun normalnya itu nendang sampai 25 bukan berarti kalau di Bridge menjadi 50 bukan itu karena karena eh masalah teknis ya eh unit ada preamp yang tidak memadai untuk di Bridge ya jadi ini istilahnya dari penjual dari pabrik itu di Bridge itu sengaja artinya supaya barang lakulah gitu memang kalau dipasang normal mungkin nendangnya sampai 25 kalau di osiloskop ya tapi kenyataannya kalau power yang betul-betul bisa di Bridge itu mestinya dia nendang 50 tapi dalam praktiknya tidak ya ya itu enggak usah kita bahas Nah jadi ini pemasangannya akhirnya aliran yang tadinya dari eh krosop perbawaan ini nantinya tidak kita aktifkan kita cuma pakai satu gain aja jadi kita memasang unit ini di belakang guys jadi bukan di depan dari input tapi ini di tengah di dalam nah sebelum memasuki bagian diferensial daripada amplifier itu sendiri basnya amplifier bas nah karena di depan ini sinyal dari crossovernya itu saling berlawanan fasa jadi di sini kita tambahkan ini ada satu op-amp sebagai inverting jadi salah satu sinyal itu kita invert agar kedua-dua sinyal itu menjadi sama fasanya artinya dengan fasa yang sama jadi ketika masuk ke filter itu nanti terjadi jumlahan jumlahan kalau input RCA kita pasang satu misalnya kekuatannya sekian maka dipasang lagi satu lagi maka terjadi jumlahan lebih kuat begitu jadi kalau tanpa kita beri kalau unit ini dipasang di dalam seperti ini sementara kita tidak memberi eh bagian untuk inverting salah satu sinyal maka kinerja dari filter ini akan 0 0 karena kita membuat inputnya itu dimonokan begitu kemudian ini ada equalizer namban ini level masing-masing ini level level kemudian ini parameter setelan untuk frekuensi ini Hai ini kaitannya untuk bagian channel vokal ya channel vokal jadi dalam konfigurasi settingan modifikasi kita itu nantinya settingan hau head unit itu setelan bus itu dibuat maksimal jadi otomatis keluaran dari head unit itu nantinya akan mengandung level bus yang sangat kuat nah jadi kita memasang upgrade ini untuk bagian vokal ini salah satu kiat untuk antisipasi agar pemilik kendaraan tetap bisa memakai speaker vokal bawaan yang di mobil jadi meringankan beban biaya eh artinya kita disini di power bawaan itu eh crossover HPF nya high frequency high pass filternya itu tidak kita aktifkan karena pengalaman saya kalau itu diaktifkan kinerja mic bus nya justru melayang jadi makanya jauh-jauh hari saya coba antisipasi persoalan itu dengan equalizer jadi saya tidak menggunakan HPF nya agar tidak melayang kemudian dengan equalizer saya bisa menata frekuensi sehingga level level bus yang terlalu kuat bisa diantisipasi sehingga speaker bawaan mobil bisa tetap dipakai ya guys ya eh kemudian eh kinerja dari equalizer ini ini terkait nantinya dengan jadi dari input dari input masuk ke equalizer stereo namban levelingnya dan frekuensinya kita tata kemudian eh kita umpankan ke dalam ini DSP unit DSP jadi kinerja DSP disini eh saya desain menggunakan dengan fitur eh plate kalau original alesis ya plate Nah itu kira-kira gabungan dari konser dengan whole nah jadi itu itu plate namanya plate plate fitur plate dimana-mana juga kalau prosesor 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 akar audio itu settingannya tetap memilih plate biasanya jadi beda beda dengan DSP atau eko rakit-rakitan itu yang mantul-mantul disini saya desain saya habiskan waktu setahun lebih untuk mengembangkan eh rangkaian beginian ya bagaimana supaya seminimu mungkin komponen kemudian aktifnya kemudian kinerjanya se-bagus mungkin kita nggak perlu fitur banyak-banyak ya bisa begini bisa begitu dan lain sebagainya nggak perlu kalau toh akhirnya yang terpakai juga hanya satu ini prinsip demikian saya terapkan juga kepada profesi asli saya itu sebetulnya Hai analog analog eh handmade efek gitar sebetulnya ya jadi saya terapkan jadi kita nggak perlu seperti fitur digital efek itu yang sampai ratusan tapi toh akhirnya yang terpakai cuman satu lebih baik saya membuat 15 atau 20 fitur efek gitar yang betul-betul kelas dunia Nah itu prinsip dari dulu guys Oke ah disini mengenai catuan untuk masing-masing ini ini kan nantinya mengikut dari bawaan bawaan asli power ini kalau tadinya ct-25 itu eh untuk bagian ton kontrolnya ini ada penurun tegangan berupa zener ya kemudian ada pembatas resistor ya Nah ini karena dari ct-standar 25 jadi 45 itu sangat besar jadi saya tetap menggunakan sistem sistem zener awalnya kalau PCA ini zener nya 15 volt ya itu terlalu besar kalau untuk rangkaian rangkaian saya ini modul-modul ini idealnya 9-12 volt jadi saya turunkan zener sudah saya tukar jadi 12 volt jener 1 watt guys ini bisa dilihat sini ini satu kemudian satu lagi ada ini nah ini nah itu nampak jadi untuk pembatasnya disini saya sesuaikan karena ini pemakaian arusnya dengan 3 modul begini ya cukup lumayan guys sekitar 80 mili ampere pada tegangan 12 volt jadi saya sesuaikan resistor ya oke jadi catuannya nanti semuanya adalah 12 ct-12 volt plus minus 12 apa lagi oke guys untuk sementara itu dulu nanti kita coba uji dengar kebetulan dalam minggu ini ada dua dari pulau jawa dari pulau jawa jiliman dari boyolali satu kalau yang boyolali hanya dongkrak tenaga empat kali kemudian pemasangan filter oke guys sampai ketemu nanti selamat menikmati